Intro Terungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Ternyata di Desa Kepongpongan Cirebon ada 5 orang yang bernama Peggy. Dikutip dari tribunjabar.id, hal tersebut disampaikan oleh Kades Kepongpongan Wawan Setiawan. Menurutnya Peggy Setiawan yang ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 jarang bergaul di desa. Pasalnya kehidupan sehari-harinya berada di wilayah kota. Namun Peggy yang lain dikenal karena sering bergaul. Wawan juga menambahkan masyarakat desa tidak menyangka dengan kabar penangkapan Peggy. Keluarga Peggy merupakan keluarga tidak mampu dan sering mendapatkan bantuan sosial. Sang ibu menjadi asisten rumah tangga atau ART. Sementara ayahnya menjadi kuli bangunan. Sedangkan mengenai penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian, Wawan mengaku tidak mengetahui. Di sisi lain, pengacara keluarga Vina Hotman Paris mendesak polisi untuk segera menampilkan Peggy alias perong kepada publik. Diketahui akun Instagram Hotman dibanjiri oleh ribuan komentar netizen yang meragukan sosok Peggy. Terduga otak pembunuhan Vina Cirepon. Hotman sebenarnya percaya dengan kinerja polisi dalam menangkap DPU tersebut. Namun menurutnya, alangkah lebih baik jika Polda Jawa Barat segera menggelar konferensi pers dan menampilkan Peggy kepada publik. Dugaan sabotase dalam kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran, Ebrahim Raisi, semakin menguat. Salah satu korban selamat membantah jika cuaca buruk menjadi penyebabnya. Selain itu, seorang pilot Rusia juga mengungkap kondisi helikopter yang ditumpangi Raisi. Dikutip dari kantor perita Irna, Golam Hussein Esmaili berada di salah satu dari tiga helikopter delegasi pejabat Iran. Menurutnya, tidak ada sama sekali kabut yang menghalangi helikopter saat terbang. Hanya ada sepetak awan kecil di atas tebing dan pilot yang membawa Raisi telah menginstruksikan agar helikopter terus bergerak di atas awan. Rombongan pejabat yang ikut mengantarkan Raisi juga tidak merasakan turbulensi berlebih. Esmaili pun membantah bahwa gangguan cuaca menjadi pemicu kecelakaan. Ia baru sadar ketika pilot memutar balik karena salah satu helikopter tiba-tiba hilang. Helikopter yang ditumpanginya mengitari lokasi berkali-kali dan mencoba berkomunikasi dengan helikopter Raisi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Pilot pun akhirnya terpaksa melakukan pendaratan darurat di tambang tembaga sungun. Sementara itu, dikutip dari Sputnik Club, seorang pilot uji helikopter Rusia, Fadim Bazikin, juga memberikan pandangannya terkait insiden ini. Ia sangat yakin helikopter yang ditumpangi Raisi sudah dilengkapi mesin baru meskipun ketinggalan zaman. Ada pun helikopter itu berjenis Bell 212 yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Terkait dugaan keterlibatan pihak asing dalam kecelakaan ini, Israel dan Amerika Serikat kompak membantahnya. Untuk mengetahui penyebab pastinya, hingga saat ini Iran masih melakukan penyelidikan. Polisi berhasil menangkap Pegi Setiawan alias Egi alias Perong. Satu dari tiga pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon. Pegi Perong ditangkap polisi setelah 8 tahun menjadi buron. Pihak kepolisian menangkap Pegi Perong di daerah Bandung, Jawa Barat pada selasa 22 Mei 2024. Diketahui Pegi disebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016 silam. Korban Vina yang saat itu menginjak usia 16 tahun bersama Eki dianiaya oleh 11 orang anggota geng motor. Dari 11 orang tersebut, 8 orang sudah diadili dan 1 di antaranya sudah bebas. Sementara 3 orang masuk DPO. Kini tersisa 2 orang lagi pelaku yang masih buron setelah Pegi berhasil ditangkap polisi di Bandung. Menanggapi penangkapan Pegi, keluarga Vina selaku korban melalui kuasa hukumnya Saiful Salim mengapresiasi Polda Jawa Barat atau Jabar yang telah menangkap Pegi. Saiful mengatakan dengan ditangkapnya Pegi, pihak keluarga berharap bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina yang terjadi 8 tahun silam. Dengan begitu 2 pelaku pembunuhan Vina yang saat ini masih buron bisa segera ikut ditangkap. Lebih lanjut Saiful mengatakan pihak keluarga Vina hingga kini belum dihubungi oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan pasca penangkapan Pegi Perong. Ada pun polisi usai menangkap Pegi, langsung mendatangi rumah nenek Pegi yang ada di desa Kepongpongan, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat untuk melakukan penggeledahan pada Rabu 22 Mei lalu. Kaset reskrim Polres Cirebon Kota, AKP Anggi Eko Prasetyo mengatakan penggeledahan di rumah Pegi Perong dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Anggi menuturkan penggeledahan dilakukan selama hampir 3 jam dengan mendatangi rumah pelaku yang berada di desa Kepongpongan, Cirebon. Selama proses penggeledahan, tim penyidik sempat meminta keterangan dari pihak keluarga pelaku dan memeriksa beberapa barang yang diduga berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina. Menurut Anggi, penggeledahan tersebut menjadi prosedur penting yang harus dilakukan demi mengungkap fakta maupun informasi atas keterlibatan tersangka dalam kasus tersebut. Pabrik Gula atau PG Mojo Panggung Tulung Agung menggelar tradisi adat manten tebu pada Jumat 24 Mei 2024 pukul 6 lebih 30 pagi waktu Indonesia Barat. Manten tebu adalah tradisi tahunan yang terpelihara turun-temurun sebagai penanda dimulainya musim giling 2024. Pasangan pengantin tebu diarak dari tengah perkampungan di sisi barat pabrik. Warga sekitar, terutama anak-anak, tampak antusias mengikuti iring-iringan pengantin. Seperti tradisi adat Jawa, ada kembar mayang yang ikut mengiringi pengantin. Lalu di belakangnya lagi ada penjor atau ornamen janur melengkung dengan gagang terbuat dari tebu. Paling belakang adalah para pembawa lonjoran tebu yang berbaris seperti umbul-umbul. Setiap petinggi PG Mojo Agung dan istrinya bergiliran menjadi pembawa pengantin. Mereka yang selesai membawa pasangan pengantin tebu masuk dalam barisan pengiring. Iring-iringan berakhir di konveyor yang biasa membawa tebu masuk ke dalam mesin giling. Manten tebu ini merupakan simbol penyatuan keluarga besar PG Mojo Panggung dengan para petani. Keduanya tidak bisa dipisahkan dalam rangka memproduksi gula pasir untuk mencukupi kebutuhan nasional. General Manager PG Mojo Panggung Sugianto mengatakan secara filosofis manten tebu ini adalah bentuk rasa cukur. Tradisi manten tebu merupakan prosesi sakral yang terpelihara di pabrik gula milik pemerintah yang berdiri sejak tahun 1852 ini. Dengan digelarnya tradisi tersebut diharapkan akan membawa kesejahteraan antara PG Mojo Panggung bersama seluruh karyawannya dan juga para petani yang memasuk tebu untuk bahan baku gula. Untuk musim giling 2024 PG Mojo Panggung ditargetkan akan menggiling 4.100.000 kuintal tebu. Angka ini lebih tinggi dari musim giling 2023 sebesar 3.100.000 kuintal. Target rencana kerja usaha 3.500.000 kuintal dengan rendeman 7,6 persen. Sementara target laba yang dibebankan di angka 32 miliar rupiah. Namun Sugianto dan jajarannya mengaku berupaya akan mencapai laba 50 miliar rupiah. Dalam tribunan berikut kita simak bersama wawancara dengan General Manager PG Mojo Panggung Sugianto. Di manten tebu ini apa sih maknanya dan tujuannya? Secara filosofis makna dan manten tebu adalah wujud rasa syukur dan wujud kesiapan baik untuk pabrik gula maupun petani dalam rangka menyongsong giling tahun 2024 dengan disinggulkan tebu manten ini. Ini adalah sebuah prosesi sakral yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan oleh pabrik gula mojo panggung khususnya dan tentunya harapan utamanya adalah nanti digiling 2024 tercipta sinergi yang baik antara petani kemudian dengan pabrik gula sehingga dengan adanya pabrik gula ini mensejahterakan secara bersama-sama baik itu kesejahteraan karyawan pabrik gula maupun keluarga besar kita yaitu petani di seluruh wilayah kerja PG Mojo Panggung. Dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian ini adalah sebuah acara sakral yang kita uri-uri keberadaannya setiap tahun dan tentunya dengan ungkapan rasa syukur ini semoga atas segala upaya daya kita yang sudah kita curahkan untuk mempersiapkan proses giling 2024 ini semoga dimudahkan, dilancarkan, diberikan hasil yang melimpah dan semuanya kita semua diberikan rahmat, barokah, dan rido dari Allah SWT Pak ada unsur keselamatan juga enggak Pak dari tradisi ini Pak? Ya salah satu makna dari khususnya tebu mantan ini adalah tentang kekeluargaan, kegotong royongan, dan kepedulian karena kita mantan tebu ini sama dengan mantan pernikahan kita menikahkan anak kita artinya semuanya disokong bersama-sama baik itu instan pabrik gula dan petani disinilah sebenarnya kunci sinergi kunci dari ketenangan kunci dari ketenangan bekerja dan insya Allah dari situlah disini keluarga besar pabrik gula dan keluarga besar petani rumahnya adalah pabrik gula Mojo Panggung Tiga pemuda terduga pelaku pengeroyokan di pinggir jalan wisata Pantai Patek Desa Gelung, Kecamatan Panarukan di Ringkus Timburu Sergapores, Situ Bondo pada Kamis 23 Mei 2024 sore Ketiga pemuda yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu berinisial I 30 tahun, AS 24 tahun, dan S 23 tahun semuanya merupakan warga Dusun Gumuk Selatan Desa Gumuk, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situ Bondo sedangkan satu terduga pelaku berinisial J 23 tahun melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh penyidik Satreskrim Pores Situ Bondo penangkapan ketiga pemuda itu berdasarkan laporan korban bernama Hendri Yanto warga Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mamgaran, Kabupaten Situ Bondo akibat aksi brutal para pelaku korban yang berusia 20 tahun itu mengalami luka lebam di bagian belakang kepalanya tidak hanya memukuli ramai-ramai para pelaku yang diduga dalam pengaruh minuman keras itu juga sempat mengambil ponsel korban kasat reskrim Polres Situ Bondo AKP Momon membenarkan penangkapan pelaku pengeroyokan di pinggir jalan wisata Patek itu menurutnya peristiwa pengeroyokan itu terjadi sekitar pukul 1 lebih 30 dini hari waktu Indonesia Barat pada Rabu 23 Mei 2024 saat itu korban dengan temannya tengah duduk di pinggir jalan tiba-tiba mereka didatangi dan dipukuli oleh terduga pelaku menggunakan tangan kosong, balok kayu, gitar, hingga batu bata AKP Momon mengungkapkan untuk motifnya pelaku diduga dalam pengaruh miras dan Hendri merupakan korban salah sasaran meski demikian pihaknya masih terus mendalami dengan meminta keterangan para pelaku John Law Tribune X Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia